Iya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ada di sini, maka keduaannya, semoga berkumpul, Ibunda Jeje, Ibunda Kertua dari Shanas, diberikan tempat rindang di Sioblof, dan keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan. Terima kasih udah datang, udah nyepetin, untuk support kita semua yang ada di sini. Mendapat kabar ini berapa nih, dan gimana nih saat ini? Sebenernya tadi pagi, saya dapet kabar, itu pun juga dapet kabar, kalau gak salah, itu dari Kiki, itu pun dengan keadaan baru terlalu dari latihan, terus dia ditelpon sama Kiki. Dibilang kaget, jujur kaget, sebenarnya kan. Memang alamat rumah itu udah, Jeje udah pernah sempat cerita kalau sedang sakit gitu. Ya, kita kan sebagai keluarga cuma bisa mendoakan, kalau memang digitalnya seperti apa, kita gak pernah tahu. Karena Jeje juga jarang untuk share ke kita juga. Dia juga mungkin boahin aja ya, Mama. Kemarin alhamdulillah juga senangnya adalah, sebelum ketika pulang tahun, Mama juga sama Jeje, baru pergi ke Tanah Suci, itu juga sesuatu yang cita-cita Jeje juga kali ya. Terus, apalagi sekarang Jeje nih, keadaannya juga lah, masih kerja. Jadi, ya mohon supportnya aja buat Jeje. Karena, biar gimana pun, ya kita yang keluarga cuma bisa kalau men-support dan memberikan hubungan aja untuk Jeje, supaya sabar. Karena Jeje rambut, ya. Ketika Jeje udah hari ini sedih. Jadi, udah komunikasi dulu, Mama, sama Jeje? Udah komunikasi sama Jeje belum sih? Baru via WhatsApp aja. Kayaknya, juga masih kurang konsentrasi Jeje-nya. Jadi, kita juga gak mau push. Makanya, kita bilang Jeje, apapun yang terjadi, tenang aja. Kita keluarga ada di sini, kita yang akan support di sini. Gitu sih. Jadi, mendoanya. Terima kasih buat teman-teman juga. Terima kasih ya, Tara.